Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel again Malasari Wiratma Hai teman-teman bagaimana kabarnya Semoga sehat selalu dan tidak kurang dari suatu apapun Jual setelah diberikan limba reski Dan kesehatan lahir batin Kali ini yang akan saya bagikan Infonya yaitu obat yang bernama Dratadin Obat ini berkomposisikan ibuprofen Yaitu obat ini Bebas dari alkohol Jadi sebelum lanjut nonton video ini Saya mohon dukungannya Untuk like, komen, subscribe, share ke media sosial teman punya Demi berkembangkan channel ini Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya Agar video yang saya upload teman-teman update Untuk menontonnya Jadi tidak lama-lama lagi check it out Ini adalah dratatin Ini adalah dratatin Yang berkomposisikan ibuprofen Obat ini bebas alkohol Jadi bisa digunakan untuk Anak-anak Penurun demam Dan berdanyeri Tentunya rasa Strawberry Secara umum Ibuprofen ini adalah Jenis obat yang berguna Untuk meledakan Nyeri serta peradangan Contohnya Saat mengalami sakit gigi Radang sendi Atau bahkan Nyeri Karena haid Dapat juga disembuhkan Dengan Mengkonsumsi obat Yang bernama ibuprofen Dan ibuprofen Berbentu sirup ini Dapat diberikan Untuk Anak-anak Jadi Anak-anak tentu Tidak akan merasakan Mengalami pahit Atau bagaimana Karena ini Rasa Dan ibuprofen ini Merupakan obat Dari golongan Antiimplamasi Non-steroid Atau Biasa disingkat Dengan Encyte Artinya Ibuprofen ini Merupakan obat Yang biasa digunakan Untuk Meredakan Peradangan Rasa sakit ringan Atau Nyeri Dan juga Demam Pada anak-anak Obat ini juga Termasuk dalam Kategori Obat Bebas Terbatas Dan disini Ada peringatan Obat ini Adalah Obat Keras Baca Aturan Pakai Disini ya Obat ini Diberi harga Cukup murah Yaitu 10.000 Rupiah Atau bahkan Lebih Lebih Di bawah 10.000 Obat Obat ini Diberi harga 10.000 Tapi disini Harga tertingginya Yaitu 18.000 Rupiah Dan Di Kota obatnya Itu ada Tertera Cara pakai Disini Usia berapa Yang akan Mengkonsumsi Obat ini Yaitu Usia dari 1 tahun Hingga 12 tahun Dan Obat ini Tidak Direkomendasikan Kepada Anak Atau Di bawah Umur 1 tahun Jadi Boleh Dikonsumsi Anak Di usia 1 hingga 12 tahun Pocok dahulu Sebelum Diminum Dan Obat ini Boleh Disimpan Di Tempat Yang Terhindar Dari Terkena Cahaya Matahari Langsung Disimpan Selama 2 minggu Jadi Selama Dari yang kita buka Itu boleh Kita gunakan Selama 2 minggu Jadi Obat ini Diminum Jika anak Mengalami demam Kalau sudah demam Obat ini Tidak meski Harus Dihabiskan Seperti Antibiotik Oke Itu saja Infonya Jika ada yang ingin Ditanyakan Silahkan komen Di bawah Jika Ada Bunda Bunda yang lagi Mengalami Anak yang demam Oleh konsumsi Obat ini Jika sakit Lanjut Hubungi dokter Dan jika sudah Mengalami Perbaikan Kesehatan Dihentikan Saja Pemakaiannya Terima kasih Atas perhatiannya Thank you For watching Wassalam Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati Terima kasih.